Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah berjumpa kembali dengan saya apakah kalian semua wahai para pendengar sedang berada di dalam keadaan sehat saya doakan mudah-mudahan keluarga kalian semuanya berada di dalam keadaan yang harmonis amin ya Allah ya rubbal alamin nah di dalam pandangan Islam seperti kita ketahui bersama ya bahwa berpoligami itu bukanlah hal yang dilarang dan bukan pula hal yang dianjurkan tetapi kalau misalkan bagi para suami yang berkeinginan jika kalian merasa sanggup untuk berlaku adil maka agama pun tidak melarangnya di dalam surat An-Nisa dikatakan nikahilah istri ataupun perempuan-perempuan yang kalian senangi mau dua boleh mau tiga boleh tetapi jika kalian merasa tidak sanggup untuk berlaku adil maka cukup satu saja nah kenapa saya bahas ini karena akan berkaitan dengan orang ataupun dengan suami yang melakukan berpoligami kenapa nih jadi gini nih ceritanya ada seorang suami yang mempunyai istri tiga oh keren ataupun suami yang mempunyai istri empat nih kemudian ada rasa timbul di dalam hatinya rasa syahwatnya yang sedang memuncak dan suami berpikir untuk malam ini saya ingin mendapatkan kepuasan yang sangat luar biasa sehingga suaminya itu berpikir kalau saya pada saat ini waktu ini di tempat yang sama di ranjang yang sama dipuaskan dengan istri-istri saya mungkin itu akan sangat menyenangkan sekali mungkin saja mungkin saja jika suami ini yang tidak paham akan agama sehingga apakah boleh suami itu melakukan hal itu berbarengan dengan istri-istri tercintanya itu maka di dalam kitab isabur rafiq disana ada fasal yang menerangkan mima'asyil farji masyiat-masyiat farji diantaranya adalah ketika seorang suami yang mempunyai istri mau dua atau tiga ataupun empat mengajak istri-istrinya untuk melakukan berhubungan seksualitas bareng-bareng masya Allah bareng-bareng iya bareng-bareng nah ini adalah hal yang diharamkan artinya tidak boleh termasuk mima'asyil farji seperti itu ya kenapa tidak boleh ya karena itu tidak memiliki sifat muru'ah gitu ya dan bisa saja menimbulkan kemafsadatan-kemafsadatan yang lainnya misalkan nih kemafsadatan ini apa aja misalkan nih diantaranya ketika melakukan berhubungan intim tentulah nanti istri yang pertama bisa melihat aurat istri yang satunya lagi jangan dikira loh apakah wanita diantara wanita itu ada batasan auratnya ada batasan auratnya di dalam misalkan di dalam kitab Kasifatu saja ataupun Safi Natun Najaya kadang-kadang Syekh Salim bin Sumer dan duga Syekh Nawabi bin Bantani disana dikatakan bahwa aurat wanita dengan wanita itu mimpay nasurati warukbah perkara antara pusar sampai dengan lutut jadi jangan dikira kalau misalkan kita seorang perempuan nih kita melihat misalkan paha perempuan lain itu aurat itu jadi batasnya itu sampai dari pusar sampai lutut nah itu kan termasuk hal yang mafsadah seperti itu jadi kan ada kemafsadatan di dalamnya dan mungkin saja bisa saja terjadi bisa saja terjadi kemafsadatan yang lain itu karena suami itu kalau melakukan bareng itu nanti gimana ya kebayang gak sih berarti sang suami yang tidak terlalu bisa menyenangkan istrinya ini karena udah kebayang gak nanti perasaan istrinya itu seperti apa seperti bagaimana perasaan sang istrinya maaf-maaf gitu ya jika saya keluar ada kata yang gak kurang pantas wahai suami yang berpoligami jika melakukan hal seperti ini itu adalah istri-istrimu istri-istrimu yang harus kamu sayangi istri-istrimu yang harus kamu muliakan seperti itu istri-istrimu yang mesti kamu jaga perasaannya istri-istrimu itu adalah bukan hanya sebatas pemuas dirahimu seperti wanita malam ngerti ya yang dikatakan wanita malam disini maaf ya ya kalau misalkan wanita malam melakukan hal seperti itu ya wajar-wajar aja namanya juga wanita malam tetapi kan ini bukan wanita malam ini adalah istrimu loh yang harus kamu muliakan yang harus kamu hormati sehingga itu bisa saja menimbulkan mafsadat yang lainnya nah oleh karena itu hal ini adalah diharamkan nah keterangannya ini ada di dalam isu'adul rafiq tetapi maaf ya tidak saya baca referensinya bisa difahami ya tidak terlalu panjang nih apa yang saya bahas kali ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan dapat membuahkan ilmu oleh karena itu wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati